Cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sofyan Asaori. Sofyan Asaori itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid, itu beliau datang sebelum adat. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adat. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adat? Saya ini enggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setembel untuk dipanggil. Misalnya kita tahu, majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan Anda menghormati majikan. Harusnya kamu setembel, di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya ada ingin seperti pembantu yang buruk. Datang, nunggu apa? Diman. Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabba. Sebab itu ketika Allah mengkritik orang munafek, ketika dipanggil sholat, mereka datang bermales-malesan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita, datang bercepat. Makanya dalam istilah lain-lain di Qur'an ini termasuk bala khotol Qur'an. Di Juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirro ilawwa. Kita tahu firro itu maknanya lari apa jalan biasa. Jadi untuk mengekspresikan mahabba kita, kangen kita pada Allah. Kita orang bahasa Arab, isek kita, berontoh kita sama Allah. Tidak diistilahkan jalan, tapi fafirro ilawwa. Harus bergegas berlambat. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non-muslim minta, Pak Baha saya tolong ajarkan jahat. Tidak boleh saya bilang gini, monggok ke dalam juru. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam. Tidak boleh, saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tahu fitkan. Kamu yakin ya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah lima menit, terus dia kecelakaan, belum bisa ada statusnya mati ya, Pak. Ya fair. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi. Orang kecelakaan di jalan, karena kita memakai celana pendek, nanti surya nih, saya tak pakai baju. Habis itu diri destruk. Itu kan kita ikut salah, karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesem. Karena merubah status dari potensi keli destruk menjadi sama sekali dengan potensi keli destruk dengan kita inggirkan. Meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam, itu umumnya kiyiyiyikan, karena sebagian disuruh mandi dulu itu salah. Itu salah, sangat salah. Apalagi menunggu seremonial di majin, menunggu tokoh-tokoh itu bunyutnya salah. Itu tidak cuma salah, bunyutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial, monggo. Tapi kalau mengislamkannya, pada saat? Apalagi ya seremonial, seminggu lagi menunggu tokoh, terkenal, menunggu di soteng, itu terlaku-terlaku, so itu bukan-bukan mengislamkan. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fakta itu, kadang itu enggak serg. Masa mau Islam menunggu di masjid dulu, di soteng, dan tata-tata itu salah. Itu sama biar, kamu lihat orang di kelakaan, mau menyelamatkan, ada wartawan enggak. Minta di soteng dulu, sedang mati. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi, ya perlakuan harus cepat. Sehingga dibagang, pasun, ilmu sarohah, ilanusitif, jadi ada beberapa contoh di Quran, memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran, tentang menuju Allah, di redaksi Nova Firru, makanya ditawa pada ekspresi romang, jalan agak cepat. Di SAI juga ada momen-momen, kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti ini. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti ini. Nah sekarang efek dihukum haji. Kita banyak, baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu, ujuban tarotian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada, fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita-kita sebagai alifatnya itu, damang. Misalnya gini, saya umur 20, punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20, punya uang 25 juta. Saya jumlah, ya butuh neka, ya butuh mata-mata. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar, nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum, masih umur 40, masih hidup lah kira-kira. Nah sekarang kalau ada orang, umur 50 tahun, punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu, apa enggak? Peng daftar saja, bisa game. Kalau misalnya umur 50, ditambah 25, kan 75. Itu kalau orang sumpah, sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fekeh ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan, kalau wajibnya haji, tidak langsung. Maka fekeh itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Wata jibu sholat ala kulih muslimin, wujuban muwasaan. Di semua kitab fekeh, takdirnya seperti itu, redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam, wujuban muwasaan. Wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika duhur jam 12 uit, kita dengar alatan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwasaan, memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1, Anda pasti dipanggil majikan kamu, yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang tidak mungkin sholat lagi di COVID. Apakah status wujuban muwasaan, wajib yang lugar menjadi hilang, karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi? Sholat. Apa tetap kita sebagai ahli Islam, yang agak balilo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada ruksofnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap keblat, sholat yang tetap diperjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli peki, pilih mana? Pilih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Tidak apa-apa sholat sambil apa? Yuber ya, sambil-sambil milotin apa? Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya, kalau tidak nakal malah gasah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bingkau, karena menghilangkan ruksohnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan ruksoh terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli peki itu pusing, misalnya saya sering ditanya, gue saya ini supir bis, kan lo shafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan. Coba kalau ada jadi ahli peki, pasti bingung. Mau boleh, ya boleh terus, supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, saya tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan lo shafir, tidak puasa. Coba, Anda jangan jadi ekstrimi, sehingga saling bantah, jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, coba, coba nakal. Padahal anak kecil menek itu haram. Tidak, malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya, yang bentak cerewet itu. Karena ibunya orang yang sudah mau kalah, sudah tua, salah langkah itu benar. Kalau anaknya menekan meja itu ya, sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Ucunya boleh sepintar, coba, semoga meja harusnya. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu, semua akal menekan hojilas. Malah boe malah menekan tabungan. Bapaknya marah, tak nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil, itu nakal orang tuanya. Itu pasti. Karena ini sudah kena fitop, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu, karena citra di Cikia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan enggak mau jalan-jalan terus. Marah. Tak marah orang tuanya, tak marah. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon Rufi al-Qolamu'an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balik. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketiga, orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena fitop untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena fitop baru sopan sama anak-anak. Ini ada Jawa itu kadang keliru. Orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib. Sopan, tidak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat, sujud itu Hasan Hussein itu naik. Toro Jawa, Nabi itu tidak hitung paan. Semua rewayat mengatakan Nabi itu diam saja, agak berani mengangkat. Sampai sohabat itu ada yang ngomong. Ini Nabi sujud itu. Lama sekali ada. Jadi kita punya rewayat itu baru kayak sohabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud. Tapi bareng di atas rata-rata ada sohabat yang belakang, ngomong. Dapat, ini sujud. Dapat, barokannya itu ditemukan rewayat. Oh, karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Itu antara tidak ada yang ngomong. Riwayat ini tidak ditemukan. Barokannya ada yang ngomong. Itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua lecet, ngomong. Karena orang sekarang jarang yang pujuk. Kalau dulu, hanya satu yang di belakang. Setelah itu, Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum. Tapi ada sujud saya tak biarkan sampai dia puas naik umum saya. Sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini. Anak kecil, satu, tidak kena ditop. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, oh itu, wana baik sholat atau diganti? Maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa membentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat. karena dia anggap problem. Makanya saya termasuk iya yang tidak berpendapat, anak kecil tidak boleh di medjid. Sering kan anak kecil di medjid oleh khutbah kami. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di medjid, maka dia trauma dengan medjid. Wungsaku medjid dibentak. Lagi pula, kadang-kadang orang itu gaya-gaya nanti. Wah, merame dalam khutbah. Merame ini. Padahal kalau tidak dirame dengan anak-anak, malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjawab. Kalau perilaku kita lebih baik. mendingan kan anak-anak main di medjid dibang di karaoke. Jadi kan, nah ini masalahnya saya, ini VK. VK itu wilayahnya. Makanya jadi ahli VK itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan VK. Mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Misalnya Anda seorang supir, supir permanen. Supir bis terutama. Kalau terutama kan bisa leha-leha. Kalau bis kan ada di plan-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya, Semarang. Saya akan sering naik bis jurusan Surabaya, Semarang. Kadang-kadang subirnya melihat saya tanya. Gus saya ini subir. Saya ini Ramadan itu. Gimana ya? Ya saya sudah ngerti. Setengah nakal. Senangnya dijawab rasa poso. Ya saya. Tapi masalahnya secara seke. Kalau kamu menghargai. Kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya. Bayarnya kapan? Ong sawal ya nyupir lagi. Kok dia nyupir lagi? Nanti sampai Ramadan ya. Nah terus. Ya pas kamu cuti. Biasanya cutinya apa? Sakit. Boleh diskon lagi. Karena sakit. Coba. Tidak. Tidak. Tidak ada jadi hari pekih. Milih zaman. Kalau orangnya soleh. Terus kayak ustad-ustad disini. Kayak dosen UI. Masa dosen UI. Universitas Islam. Mbak Islam. Kan tidak mungkin. Mungkin pemilih kosong. Masalah ini kan. Hukum untuk orang kebanyakan. Tidak boleh hukum. Kenapa? Tidak kuat. Sahur jam 16.00. Ngobili vitamin. Kok harus kuat? Itu tidak hukum. Itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berkijang. Musafir itu boleh. Setor. Kalau saran memang boleh. Ya usahakan kamu makan. 16.00. Pas fit. Jumper. Terus kalau jumper. Selesai jam 10.00. Nanti istirahat. Memangnya majikan. Bisa ngatur jamnya. Itu fakir. Maka menjadi perdebatan. Yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Shafi'i. Pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing. Yang tidak wilayahnya. Namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Habal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang subir. Yang seperti itu. Namanya tidak pergi. Tapi kerja. Tanyakan ke publik. Misalnya yang jenengan. Ke UI. Istri kamu atau suami kamu? Ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi. Jalan-jalan. Atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Habal. Mudi mustafar. Atau orang yang berprofesi. Yang profesinya memang harus pergi. Kayak traveling atau subir. Maka itu namanya tidak pergi. Namanya itu kerja. Karena pas sekali di statuskan pergi. Maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting. Karena yang menjadikan hukum rupa itu definisi. Misalnya gini Mbak Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status. Saya Ajinabi. Orang lain Mbak Ajinabi. Maka hukumnya saya melihat Mbak ini haram. Karena statusnya Ajinabi melihat Ajinabi yang tidak mahrum. Tapi kalau di Vekri itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh mewajah sama perempuan adalah satu untuk belajar. Dua untuk muamalah. Tiga untuk kesaksian. Empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualan-pengecualan. Sehingga statusnya sekarang. Mbak Mbak itu belajar. Apa ini melihat gusbah atau gusbah itu mengajar. Itu statusnya bisa berubah. Makanya kalau sebetulnya. Kalau kita marung. Di warung misalnya Padang. Kita tidak pilah-pilah. Kebetulan pelayanya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikir. Saya muamalah marung. Cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga yang kantik. Itu masalah. Maka pertanyaannya itu. Marung ke situ demi marung. Apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepatu kenyang. Penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayarnya kalau demi makan. Penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat. Berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau Udi, Mustafa itu namanya orang pergi apa orang kerja? Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu harus puas. Karena dia adalah pekerja. Bukan Musafiq. Lalu dalam masalah jumlah tiga hari. Kalau dalam pekerja kita. Tidak saya kenapa ngomong pekerja terus ya. Karena banyak yang melupakan pekerja. Dan dengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan kosor terus. Padahal hajinya Nabi itu. Haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sebetulnya haji itu minimal hanya empat hari. Karena tiga belas itu ijah bisa naftar apa? Awal. Kalau naftar awal berarti enggak ada wajiban naftar sani. Berarti yang wajib itu kan. Sembilan, paga sembilan. Bukum di Arufah. Terus sepuluh. Biasanya Iqfato. Tamal. Balan. Jumur Awal. Akubah. Terus sebelas. Dua belas. Dua belas itu kan sudah boleh cabut. Karena apa? Naftar apa? Awal. Berarti enggak bisa naftar apa? Sandi. Berarti hanya berapa? Empat hari. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai empat puluh hari. Karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan menkosor itu. Cora Imam Shafi'i lisafat. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah. Dengan jarak empat ratus enam puluh kilo. Maka Nabi boleh jamak dan kosor. Jadi pikiran Imam Shafi'i jamaknya Nabi itu lisafat. Karena pergi. Cora pikiran Imam Malik enggak? Jawabnya Nabi itu linusut. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cora Imam Malik. Meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Kosor. Boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fakir lagi. Lalu jamak kosor itu karena pergi atau karena masyakok? Karena repot. Coba kalau sambil kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang satu miliar naiknya Alphard. Ada supernya, ada ajudannya. Pergi di jarak seratus kilo. Masakoknya kan enggak ada sama sekali. Apalagi di tol kebetulan enggak macet. Kira-kira boleh jamak enggak? Boleh terus karena pergi. Tapi kan enggak ada repot sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bahwa beras satu pintal gitu. Sudah gitu. Suruhan orang lagi. Orang pusing. Maka. Maka fakir ini. Untuk memberi hukum itu kalau fakir itu menstatuskan diri. Ini orang boleh jamak itu karena masakok? Apa karena safar? Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa? Tingkat masakotnya. Kalau karena jaraknya ya enggak juga. Enggak juga gini betul-betulnya. Mungkin Anda enggak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta. Kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu gurur. Saya boleh enggak gurur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum cap. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu. Apa menuju? Sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta. Saya orang Sleman. Mau ke Jakarta. Itu sampai. Mana itu? Magelang itu sudah boleh? Jamak kan? Boleh enggak? Boleh karena saya mau ke. Nah bertanya secara pekih. Mungkin Anda enggak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya enggak jadi pergi. Padahal sholatnya gak cuci. Jamak. Juhur, jangasan. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Ternyata enggak pernah mikir gitu. Karena enggak nekuni pekih. Jadi orang pekih itu sudah pusing. Makanya jangan diprotes terus. Kita-kita ini sudah pusing. Tapi orang itu enak aja protes. Enggak menurut jaringan. Nanti wajib sholat lagi enggak. Dia boleh nyajamakan berdasar, berstatus. Shafir. Ternyata selama gelang ditimpul istrinya. Enggak jadi. Dia kadang sholat yur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar. Wah, sepanjang sholat. Kalau ada, sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebanyak sholat lagi. Itu enggak hukum. Itu saran. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi apa ada? Ketika ada jam 1. Itu berdasar males atau berdasar hukum. Nah, kalau anda sholat lagi, pertanyaannya gini. Allah itu enggak punya tradisi? Mewajibkan 2 kali. Pertanyaan pekenya mesti gitu. Dan saat anda di magelang menjamah, itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh anggamah. Berarti pas anda jamah diur dan asar, pas melakukan itu kan berstatus sah dan bulit. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon ke sekolah. Yang, tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat. Sah, anda sudah yur dan asar. Kalau melihat itu enggak wajib mengulang. Tapi, seharga malaikat tidak ada yang usil. Itu sah karena anda berstatus nusapet. Berhubung status anda hilang, maka Poin anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih VK yang mana? Jadi peneliti VK itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Dengarin protes. Beda karena Nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya VK itu sampai Saya punya adik VK itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Perjilid itu segitu. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail. Sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu lah. Beliau itu banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak. Boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Nah, anda Ronaldo masuk Islam. Orang kaya. Itu bisa ada kuasa. Karena begini. Misalnya dia orang. Contohnya orang Arab. Orang Arab. Jangan orang. Nah, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau Imsak jam berapa? Imsak, Imsak. Imsak Ramadan jam berapa? Di daya setengah empat aja biar aman ya. Kalau setengah empat kan pasti Imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam lima kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah. Kan masih malam. Kan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya. Dia orang Mekah. Jam 12 puasa. 12 jam puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka. Bisa berapa ya saya? Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam. Di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayal. Itu lama dulu. Sebelum ada pesawat. Sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang dimasrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman. Jam 1 kok sudah. Enggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet. Kita enggak sampai 9 jam. 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow uper, wow uper. Bukan. Boleh enggak? Lu mau kamu enggak bilang. Wah enggak boleh. Lu mau di Jakarta sudah buru-buru samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh. Bukan. Lainnya. Apa? Kalau resikonya gini. Saman mungkin enggak mikir. Resikonya gini. Kalau dia bersetatus musafir. Bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan enggak harus bayar. Bayar, beda efek pekerjaannya beda. Sampai jangan protes. Gimana? Mau ngaji, mana tidak senang. Ini kan ngajinya para desain, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti. Ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi, makanya saya mohon. Jangan sering protes sama ulama. Ulama itu sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu enggak gampang. Kayak tadi misalnya. Kalau dia boleh buka atas nama musafir. Resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak. Oh dia inginnya. Maka pertanyaannya itu. Kitab yang milik saya tadi. Yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan. Bagaimana kalau suatu saat. Ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk. Hanya Rasulullah. Tapi kan bisa membayangkan ada toyul wakti. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi. Jadi, Bumi itu bulatnya gini. Muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu. Di mana orang ambil satu posisi. Terus ngelihwati toyul wakti. Ngalami ini. Apa lintasan apa? Waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya. Lalu status orang ini kayak. Misalnya tadi. Misalnya tadi. Orang Mekah ingin cepat buka. Terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari Emsak. Misalnya setengah empat. Dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Enak kan? Terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam. Matinya jam 20. Panwena. Baru-baru balik ke Indonesia. Terus jam siji. Siang. Jam siji siang. Kalau ingin cepat buka. Terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira masih ada 3 jam. Tapi terus. Ya mungkin kalau sampai. Tahu kok gue surat repot-repot. Mau tinggal turun. Lalu senetron. Itu buka derin. Itu tidak hukum. Saran. Itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi. Yang dikatakan puasa adalah imsak. Mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi. Gurubus samsi sampai imsak itu konversi. Jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa. Katul istiwa itu nyata. Fiklan. Kalau dalam bahasa Arab. Fiklan awwaki iyan. Tapi kalau Anda orang putut. Saya sering kirim-kiriman surat. Sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah. Di Eropa. Konsultasi maksudnya. Orang putut itu kan tidak ada matahari. Tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di putut. Mesti gue juga adanya pembohong. Misalnya orang putut maji saya. Kamu harus subuh. Sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit. Saktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam. Hilang waktunya. Mereka masih hilang. Mataharinya di mana? Maka pertanyaannya. Boleh tidak mengkonversi waktu untuk orang putut. Jadi misalnya pola umum subuh jam setengah lima. Berarti antara subuh dan koto. Itu satu jam setengah. Subuh sama duhur polanya berapa berarti. Kalau setengah lima sampai jam dua belas. Enam sama tujuh setengah. Berarti yang kira-kira habis subuh. Nunggu tujuh jam setengah baru. Yuhur. Nunggu tiga jam baru. Asar. Nunggu tiga jam baru. Magerin. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam empat sampai jam enam. Berarti berapa jam itu? Dua belas sama dua belas. Empat belas. Oke berarti orang putut harus puasa empat belas. Tidak bergantung waktu matah. Tapi ada lagi pertanyaan usirnya gini. Lalu empat belas jam ke situ dimulai dari mana? Apa asal empat belas jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada OPR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam empat dini hari. Apa asal jumlahnya? MSAK 14? Mikir lagi ya. Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu cantik. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu belah-belah salah juga belajar pahala. Pahala astronomi. Kalau tepakan kamu di sisi yang barat. Barat agak utara atau agak selatan. Matahari ini cantron terus. Sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus. Karena kita ini kan tepakan di katulis. Di khotul isiwa. Cepatnya katul isiwa itu bahasa Arab. Dari kata khotul istiwa. Khotul itu garis. Istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top. Yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul arti. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu. Nabi sudah menghentikan. Al-Ka'bah surratul arti. Ka'bah itu pusarnya bumi. Jika di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman. Karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis. Entah berapa 0,0 tetap kena. Misalnya jam di Jerman. Lebih dekat mana kalau Jerman. Ketarik medan magnetis. Entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari log. Sementara di Mekah. Karena di tengah. Itu terbebas dari medan apa? Dan sehingga yang segaris dengan Mekah. Kayak Indonesia itu semuanya kotul istiwa. Nah kalau kotul istiwa normal. Normal itu artinya ya 12 siang. Secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia. Kalau ngaji itu lebih gampang. Lebih tidak ada yang kebohong. Karena ya ada terbitnya matahari. Ada Zawalu Shamsi. Ada Hurubus Shamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di Kutub Utara sama Kutub Selatan. Murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz? Ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi ya. Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam. Apa harus sepakat? Dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat. Ukurannya siapa yang jadi Ahlul Khaliwa lagi? Jadi orang sekal itu sudah bimbang. Makanya saya mohon. Jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama. Saya akan sering ikut komunitas. Di New Zob. Itu andakan di Bur. Itu pas persis kapal. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis kapal. Lalu pertanyaannya. Ada kiblet tidak di sana? Ya bumi kan begini ya. Kalau dalam bahasa Falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang. Berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam hanya seperempat bumi. Ya misalnya sekarang kita di sini siang. Di Arab Saudi kan belum. Ini masih setengah enam. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Nah itu ada daerah. Dimana dengan takbah itu pas. Pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New Zob itu minta fatwa ke Robi Tatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anak datu lama itu ada anak datu Abu Nawas itu orang yang enggak pernah kalah. Dia itu terkenal. Enggak pernah kalah. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan. Punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantanya bukan main. Karena dia ahli falak. Ahli astronomi. Mau nandini dia enggak bisa. Enggak nandini itu reputasinya jati. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini maka akan tertitik yang. Suatu saat si profesor ini ke Malingan. Kemalingan. Minta tolong Abu Nawas rumah saya ke Malingan. Lari kemana Malingnya? Ke Timur. Setelah ke Timur, larinya ke Timur. Abu Nawas lari ke Barat. Lari ke Barat. Sudah tak bilang ini. Malingnya lari ke Timur kok kamu lari ke Barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyider loh. Artinya Abu Nawas enggak terima. Teori Anda itu enggak bisa. Secara keilmuan benar. Tapi secara faktual enggak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke Timur. Dia harus tetap ke Barat. Nanti ketemu di titik. Jadi Malingnya lari ke Timur. Abu Nawas ngejar ke Barat. Ketika kita tanya profesornya. Setelah bilangin Malingnya itu lari ke Timur. Kenapa ada ke Barat? Kataan. Kan nanti ketemu di titik. Sama-sama. Bulu bulat. Nah pertanyaannya gini. Lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Newzok tadi. Menurut kamu tetap berkeblat apa enggak usah? Lalu kalau yang rubuk jelas. Kalau rubuk begini. Misalnya begini. Kamus di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau di sini sama sini. Masih butuh keblat. Sama-sama enggak usah protes. Orang fukus sudah pusing. Enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan. Ini mengkaji ya saya mohon. Ya kayak tadi ini mengkaji. Saya mohon. Saya tutupkan sekian. Semuanya. Apa ya. Kita ada respectnya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah. Mikirnya susah. Harus tambah jauh di depan Allah. Di dunia diprotes. Terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.